Intro Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Duduk Abdurrahman telah menerima laporan korps kenaikan pangkat 55 perwira tinggi Prosesi kenaikan pangkat 55 pati itu dilaksanakan selasa siang 21 Februari 2023 diawole Jenderal Besar Ahana Sution Mabesat, Jakarta Berdasarkan siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dari 55 pati itu ada satu yang naik menjadi Jenderal TNI Penyandang Bintang 3 alias berpangkat letnan jenderal atau legend ia adalah legend TNI Anton Nugroho nah dari 55 nama pati itu ada satu nama yang menarik perhatian dan diulas oleh kabarin ID kali ini lalu siapakah beliau? langsung saja simak ulasan berikut ini beliau adalah Edwin Adrian Sumanta seorang perwira berdarah komando pasukan khusus atau Kopassus yang pecah bintang dari pangkat kolonel menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen lulusan Akademi Militer 1997 ini naik pangkat jadi Brigjen TNI beberapa hari setelah dilantik menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan mengawali karir militernya dari Kesatuan Infantri Korps Baret Merah pria klera Jakarta 23 Oktober 1975 ini bertugas sebagai Pama Pusenif kemudian Pama Kopassus hingga Pak Intel Sintel Group 3 Kopassus Perlu diketui Brigjen TNI Edwin ini memiliki sebuah catatan sejarah karir militer yang langka beliau pernah dipercaya dua kali menjadi Komandan Komando Distrik Militer atau Dandim di Satu Kodim yang sama yaitu menjadi Dandim 0501 Jakarta Pusat jadi ceritanya pada tahun 2014 saat masih berpangkat Letnan Kolonel atau Letkol selepas menjabat Komandan Detasemen Pribadi Presiden Republik Indonesia Pas Pampres ia dilantik menggantikan Letkol Infantri Yudi Pranoto sebagai Dandim 0501 JP yang ke-37 setahun menjabat Dandim Jakarta Pusat pada tahun 2015 ia diangkat menjadi Kepala Staff Brigadis 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti Kodam Jaya dua tahun kemudian yaitu tahun 2017 TNI memutuskan untuk melakukan validasi organisasi jadi Kodim Jakarta Pusat divalidasi jadi Kodim Tipe A alias berdiri sendiri pejabat Dandim pun tak lagi di jabat perwira menengah berpangkat Letkol tapi naik jadi Kolonel pada saat itu Pak Edwin dipromosikan untuk kembali menjabat Dandim Jakarta Pusat sekaligus naik pangkat Kolonel jadi beliau Dandim Jakarta Pusat pertama sejak validasi berpangkat Kolonel Brigjen TNI Edwin memang dikenal sebagai perwira cerdas terbukti berhasil meraih penghargaan Wira Adinugraha karena menjadi lulusan terbaik pendidikan reguler 47 sekolah staff dan komando Tentara Nasional Indonesia atau SESKO TNI 2020 beliau juga peraih karya tulis terbaik dari Joint and Combined War Fighting School GFIC National Defensi University Amerika Serikat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!